Halo 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 otofreaker semua Jumpa lagi di channel otofreak Kalian pencinta motor klasik ini? Lebih suka yang orisinil? Atau yang di custom? Hmm, pada episode ini kita akan membahas Honda CB yang legendaris ini Kita berkesempatan untuk kembali lagi kemaruan motor Sebuah dealer atau showroom yang menjual motor-motor klasik Berbagai motor klasik ada disini Nah, liat kan banyak kan? Nah, salah satunya CB nih yang mau kita review Buat kalian yang request dari kemarin nih review CB Kita bakal bahas 2 CB sekaligus Yang pertama CB100 Glatik Yang kedua CB200 Tapi sebelum itu kita flashback dulu sejenak Siapa sih yang gak kenal Honda CB? Memang hadirnya motor ini tidak lepas dari kesuksesan Honda S90 dan Honda CL90 CB100 merupakan salah satu embahnya motor Honda di Indonesia Dan pencintanya masih sangat banyak hingga sekarang Baik yang suka orian atau orisinil Maupun untuk jadi bahan custom motor-motor seperti Cafe Racer, Jab Style, dan lain-lain Honda CB merupakan motor Honda yang memiliki banyak seri yang tersebar di seluruh dunia Dengan varian CC yang bermacam-macam Nah, untuk di Indonesia CB100 berbagai seri merupakan motor yang paling laris manis Tanjung Gimpul Diawali oleh CB100 K0 Bukan KO ya, ketika 0 Nah, CB ini merupakan varian pertama dari CB100 Motor ini diproduksi tahun 1970-1971 Kemudian generasi kedua adalah CB100 K1 Secara desain tidak jauh beda dengan generasi sebelumnya Pada tangki memiliki aksen warna putih yang lebih dominan Dan terdapat list krum pada jok Selanjutnya ada CB100 K2 atau CB100 Glatik Memiliki dua variasi warna Yaitu putih kombinasi light scarlet red Dan putih kombinasi aquarius blue Lalu CB100 K3 yang menjadi generasi keempat Yang memiliki desain tangki yang terlihat berbeda Dengan garis kuning hitam melengkung Nah, pada generasi kelima Ada CB100 K5 Yang diproduksi selama lima tahun Dari tahun 1981-1985 Dengan desain tangki yang hanya dihiasi logo Namun terkesan gagah dan elegan Edisi terakhir adalah CB100N List yang melengkung pada tangki bensin Terlihat membesar pada jok Dan meruncing pada bagian stang Tulisan Hondanya pun terlihat membesar di CB ini Dari semua CB100 itu Yang jadi fokus kita adalah CB100 K2 Atau CB100 Glatik Tapi sebelum kita bahas lebih intim Yuk kita subscribe dulu Oke, kenapa dinamakan Glatik? Hmm, mungkin karena warna tangki berwarna putih Dan headlamp berwarna hitam Jadi mirip burung Glatik gitu ya Namun burung Glatik sudah cukup langka saat ini Seperti CB Glatik yang orisinil Yang ada di maruan motor ini Diproduksi dari tahun 1972-1975 CB Glatik ini punya dua varian warna Yaitu putih kombinasi light scarlet red Dan putih kombinasi aquarius blue Ciri-cirinya dibandingkan CB lain Itu ada di tangki bagian atas Terdapat warna merah atau biru Sedangkan bawahnya garis hitam Dan ada tulisan Hondanya nih Ciri lainnya lambang stripping segitiga Pada dop kiri kanan Berwarna sesuai dengan warna dasar merah atau biru Dan headlamp warna hitam Emang manis sih motor ini Klasik dan keren CB Glatik ini bermesin satu silinder empat tak Berpendingin udara Dan memiliki lima percepatan Tenaganya sebesar 11.0 hp Di RPM 10.500 Dan top speednya 110 km per jam Wah lumayan ya Kemudian beratnya 92 kg Kayak orang ya Dan kapasitas tangkinya 10 liter Lumayan buat touring Lanjut ke area ban nih Bannya ukuran 18 Rem depan belakang tapi masih tromol Jadi hati-hati ya kalo ngebut Oh iya sistem penghapiannya masih platina loh bro Kalo kalian suka yang orisinilan sih Emang ganteng banget nih motor Tapi CB100 juga motornya pas banget nih Buat di custom berbagai aliran bro Kayak AV racer, job style, dan kawan-kawan Setelah CB100 berjaya Honda juga melanjutkan dengan Honda GL Yang pada tahun 80an juga banyak warna wiri di jalan Yuk kita cobain dikit Wah ini motor enak bener ya Padahal Westway loh Mungkin emang dirawat banget nih Emang yang punya Oh iya bro Sorry kameranya naik turun Takut nabrak gue Sebenernya kita mau tes top speed Tapi jalanan begitu ramai Uft Tapi ini motor emang enak banget bro Asli Gue pernah nyobain CB Tapi gak seenak ini Padahal orisinilan Untuk handlingnya Ini motor stabil banget nih Kayaknya lepas tangan bisa nih Koplingnya juga cukup enteng ya Gak kayak motor-motor tua biasanya Ini motor koplingnya enteng Gak bikin tangan kram Remnya gak pakem-pakem amat sih Tapi cukup deh Asal lu jaga jarak aja sama kendaraan di depan Masukin giginya juga enteng Gak keras Enak deh Lancar bener Kalau untuk suspensi Kita belum bisa ngetes nih Jalanannya mulus banget disini Ada jalanan rusak Kita juga gak tau dimana ya Oke kita rangkumin aja Kelebihan dan kekurangan dari CB100 Kelebihannya Walaupun bentuknya klasik Tapi mesinnya lumayan mantap Gesit dan lincah Perawatannya juga mudah dan sederhana Spare part replikanya juga banyak Yang pastinya biaya pajaknya murah Motor klasik Tapi harga jualnya gak jatuh Masih bagus banget Karena masih banyak peminatnya Terbukti bisa lu cari Di klub-klub CB Di Facebook bisa lu cari Dan gue yakin di setiap kota Pasti ada klub CB Sudah gitu nih motor Mudah nih Budifikasi berbagai macam Aliran custom Kalau kekurangannya Rem masih tromol Kelistrikan sering error nih katanya Sama part originalnya Susah dicari Oke lanjut kita bahas CB200 Yang bermesin lebih gahar Tapi di video selanjutnya ya bro Editornya mau liburan dulu Mantai dulu mantai Oke sekian dari kita Jangan lupa follow instagram kita Search aja Otofreak Dan subscribe channel youtube kita Subscribe 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 Ciao Ciao